Selamat sore, pencanangan peringatan ulang tahun ke-489 Kota Jakarta digelar di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menghadiri acara ini. Aftian Siswoyo akan melaporkan selengkapnya dari lokasi acara. Aftian, bagaimana jalannya acara pencanangan hari ulang tahun Kota Jakarta di Setu Babakan? Ya, Rade, hingga saat ini masih berlangsung acara pencanangan hari ulang tahun ke-489 Kota Jakarta yang baru saja juga telah dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Dan tema dari hari ulang tahun Jakarta di-489 ini adalah Jakarta Bersih Maju Melayani yang merupakan bagian dari Jakarta ataupun di sini menggambarkan dari pencapaian dari pemerintah Jakarta selama satu tahun ini. Dan pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan tahun ini menjadi tuan rumah pelaksanaan pencanangan hari ulang tahun ke-489 Kota Jakarta yang bertepat di Setu Babakan, Jakakarsa, Jakarta Selatan. Dan hari ini tentu saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila tahun-tahun sebelumnya pencanangan dilakukan serentak di enam kota dan juga kabupaten yang ada di Provinsi Jakarta, tahun ini pencanangan dilakukan secara terpusat yaitu di Setu Babakan di Jakarta Selatan. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Panitia hari ulang tahun Jakarta ke-489 mengatakan bahwa longkasi pencanangan hari ulang tahun Kota Jakarta ini memang dilakukan secara bergantian dan tahun ini pencanangan dilaksanakan di Jakarta Selatan. Meskipun demikian, rangkaian acara maksud kami dari hari ulang tahun Jakarta ke-489 ini tetap diadakan di kota-kota lainnya ataupun di wilayah lainnya di DKI Jakarta seperti di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Barat. Terima kasih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespikan portal S yang bisa digunakan oleh para penyandang disabilitas di trotoar depan Rumah Saki Cipto Manggusumo, Jakarta Pusat. Kedepannya, Pengprov DKI Jakarta berencana akan membangun portal S berstandar Jepang di seluruh wilayah DKI Jakarta. Menurut Ahok, di Jakarta terdapat 2.600 km trotoar yang akan dibangun portal S dengan total anggaran mencapai 3 triliun rupiah. Portal S ditargetkan bisa selesai sebelum ASEAN Games yang dikelar di Indonesia tahun 2018 mendatang. Jadi kalau kota manapun tidak bisa menyediakan yang ramah disabilitas, dia nggak boleh disebut kota sebetulnya. Ya itu seperti itu. Jadi dari bus sampai trotoar sampai toilet, semua seramah disabilitas. Nggak ada torah ransi. Nah itu yang kita canangkan sekarang di Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya teman Ahok Fair hingga sore ini, kita bergabung dengan Trian Nisha dari lokasi teman Ahok Fair, Pancoran, Jakarta. Nisha, berapa jumlah tiket yang sudah terjual dan jumlah KTP yang terkumpul di teman Ahok Fair hingga saat ini? Ya Zilpia, semakin sore kita bisa lihat sendiri bahwa teman Ahok Fair ini semakin ramai. Dan saat ini sedang tampil di atas panggung ada Isdahliya. Ini untuk menghibur para teman Ahok maupun warga Jakarta yang datang ke sini. Untuk tidak hanya untuk memberikan dukungan melalui pemberi KTP, namun juga memberikan dukungan melalui dana dari harga tiket sebesar 35 ribu yang dijual panitia atau yang dijual oleh teman Ahok untuk datang ke sini. Nah tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari panitia, dari panitia teman Ahok yang menginisiasi acara teman Ahok Fair ini, mereka menargetkan akan hadir 10 ribu orang selama 2 hari acara teman Ahok Fair di gelar ya itu pada hari ini, Sabtu 28 Mei dan Minggu 29 Mei 2016 ini mereka menargetkan 10 ribu orang datang. Dan pada hari ini setengahnya tadi sudah mencapai target menurut informasinya. Ini sudah ada 5 ribu orang dan ini tidak hanya orang baru saja yang pendukung Ahok yang baru, maksud kami yang datang ke sini dan kemudian memberikan KTP-nya di bus teman Ahok yang ada di sini. Tapi banyak juga para pendukung Ahok yang sudah memberikan KTP-nya di sini. Sehingga tadi ketika kami menanyakan berapa jumlahnya, ini ternyata belum dihitung Zilpia karena ternyata cukup banyak juga. Tadi panitia juga sempat mengatakan sepertinya ini ada lebih dari 3 ribu KTP baru yang datang ke bus teman Ahok di acara teman Ahok Fair hari ini. Dan selain itu Zilpia kita ketahui bersama bahwa teman Ahok Fair ini digelar untuk memberikan dana, untuk memberikan juga dukungan ini berupa dana. Nah karena kita ketahui bersama bahwa Gubernur Basukitaya Purnama ini tidak menerima seperti suapan dan sebagainya begitu. Maka teman Ahok ini menginisiasi acara ini dengan memberikan tiket 35 ribu untuk pengunjung yang ingin datang ke sini mendukung Ahok. Dan tadi juga di acara ini terbagi dua keramaiannya Zilpia ada di dalam dan juga ada di luar, di luar hall ini. Tadi banyak sekali warga yang menandatangani seperti ucapan dukungan untuk Ahok. Ada di sepanjang tembok di luar tadi kita lihat Zilpia bisa lihat bersama-sama bahwa antusiasme masyarakat di sini. Begitu senang mereka untuk datang ke sini mendukung Ahok dengan cara memberikan KTP ataupun juga dengan membayar tiket seharga 35 ribu rupiah. Dan tadi sudah ada Project Pop, sudah ada J-Flow dan saat ini sedang tampil. Sudah lihat nanti masih banyak lagi band-band yang akan manggung di sini seperti masih ada mocha, ada float dan juga ada sore. Dan Zilpia informasi tambah sedikit tadi di jadwal yang dimiliki oleh panitia teman Ahok Fair ini rencananya ada speech atau ada pidato dari Heru Budi yang merupakan calon wakil gubernur Basuki Cahaya Purnama nanti jika pada Pilgub 2017 namun kami masih belum mengetahui apakah Heru ini akan maju ke atas panggung sesaat lagi. Zilpia nanti kita nantikan saja. Untuk sementara demikian, Zilpia kembalikan dari studio. Ria Nisha, terima kasih atas laporan Anda.